Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepri bersama Bal dan Intelijen Negara Daerah Kepri melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang pada Kamis 7 April. Vaksinasi tersebut diikuti warga binan pemasyarakatan di lapas tersebut. Mereka terlihat antusias mengikuti vaksinasi. Para warga binan pemasyarakatan ini ada yang melakukan vaksinasi dosis pertama, kedua hingga ketiga. Mereka mendaftar terlebih dahulu, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan atau screening. Kita sisir warga binan yang belum tervaksin baik 1, 2 atau 3. Sebelumnya juga kita sudah melaksanakan vaksinasi, namun ini menyisir kembali. Dalam rangka juga memperingati hari bakti pemasyarakatan yang ke-55. Kurang lebih, di sini ada 136 warga binan. Sementara itu, Korwil Satu Binda Kepri, Yoyon Subiodo mengatakan, vaksinasi yang dilakukan bekerjasama dengan Kemenkumang Kepri sudah yang kedua kalinya. Kemenkumang Kepri, Yoyon Subiodo mengatakan vaksinasi yang dilakukan bekerjasama dengan Kemenkumang Kepri. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.